Pemerintah DKI Jakarta akan segera mengosongkan gedung eks-kodim Kalideres dari para pengungsi pencari suaka pada 31 Agustus nanti. Dan mulai hari ini bantuan dan pelayanan air dan kesehatan akan dihentikan. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama Jonah Hamonangan dan jurukamera Berki Marindo dari Kalideres, Jakarta Barat. Jonah, mengapa semua bantuan dari Pemprov DKI Jakarta ini rencana akan dihentikan? Ya, betul sekali jurita saat ini memang sudah tidak ada lagi bantuan yang diberikan dari Pemprov DKI apakah itu bantuan berupa makanan, air, dan juga dari bantuan seperti kelistrikan. Di mana itu saja ini harapan dari Pemprov DKI agar para pengungsi sudah bisa keluar dari gedung eks-kodim Kalideres pada tanggal 31 Agustus 2019. Atau bisa dikatakan sekitar hampir seminggu lagi mereka sudah bisa keluar dari gedung ini. Dan diharapkan dari Pemprov DKI bisa langsung menyerahkan para pengungsi ini ke UNHCR. Di mana UNHCR merupakan organisasi yang paling tepat untuk menghandle atau mengurusi dari adanya para pengungsi ini. Terkait dengan ada bantuan, saat ini memang bantuan merupakan sesuatu yang saat diharapkan dari para pengungsi. Namun dari Pemprov DKI tidak melihat adanya hal positif atau keinginan baik dari UNHCR untuk bisa mengatasi masalah pengungsi. Di mana untuk masalah pengungsi ini tidak hanya dari pihak UNHCR tapi juga dari pihak dari IOM. Di mana merupakan organisasi yang mengurus khususnya dari para pengungsi ini. Untuk pengungsi sendiri yang ada di gedung lokasi eks-kodim Kalideres ini ada sekitar 1.100. Di mana di nominasi ada 900 lebih yang berasal dari Afganistan. Bahkan kalau kita lihat dari adanya pengungsi yang tinggal di gedung ini sempat terjadi konflik. Lebih tepatnya pada hari Kamis malam di mana ada bentrokan antara pengungsi yang berasal dari Afganistan dengan pengungsi yang berasal dari Sudan. Di mana pada akhirnya kalau kita lihat di belakang saya ini ada pengungsi yang berasal dari Sudan yang harus tinggal di luar dari pagar. Di mana memang sempat ada konflik sehingga mereka sendiri akhirnya tinggal di luar. Terkait dengan adanya pengungsi yang tinggal di luar ini, ini merupakan harapan dari Pemprov BKI Jakarta agar mereka tidak ada lagi konflik atau mungkin dari ancaman. Di mana konflik yang terjadi memang cukup merisaukan. Bahkan sampai ada lempar batu, bahkan sampai melempar tiang di mana tiang itu berasal dari tenda. Terus saja terkait dengan adanya kondisi ini, ini merupakan kondisi yang memprihatinkan. Dan warga sendiri juga tidak mengharapkan adanya kejadian seperti ini terjadi lagi. Terkait dengan adanya konflik ini, ini terjadi dikarenakan adanya pembagian atau mungkin dari distribusi dari makanan tidak merata. Bahkan kalau kita lihat kejadian yang mengakibat adanya konflik ini hanya gara-gara pembagian makanan wafer. Maka akan adanya konflik dikarenakan mungkin tidak adilan atau mungkin adanya hal-hal yang menurut para pengungsi adanya kurang dari bantuan ini. Di mana terkait dengan dibantuan ini cukup sering, bahkan hanya gara-gara mungkin distribusi popok atau mungkin pembagian. Seperti popok dan juga makanan kecil ini bisa menimbulkan konflik yang cukup berbahaya. Di mana kalau kita lihat bahkan ruko yang ada di depan dari lokasi gedung ini sampai harus mungkin mengalami penurunan omset. Dikarenakan cukup banyak warga yang takut untuk mungkin makan atau mungkin singgah di berbelanja di dalam ruko. Terus sebabnya dari pihak khususnya warga yang tinggal di lokasi sekitar pengungsi mengharapkan agar para pengungsi bisa cepat untuk bisa pindah atau mungkin keluar dari areal ini. Di mana saja diharapkan adanya mungkin kedamaian atau mungkin adanya kestabilan khususnya dari pihak warga sendiri. Untuk konflik yang terjadi beberapa hari silam bahkan sampai membuat satu petugas kepolisian sampai harus terluka tangannya. Dikarenakan memang dari dua kubu yang mengalami konflik ini memang cukup brutal dan mereka bahkan sudah tidak perlu lagi dengan adanya warga Indonesia yang mungkin bertugas sebagai kepolisian atau mungkin warga yang bertugas sebagai pemberi bantuan. Mereka benar-benar ingin mengharapkan adanya bantuan. Namun saat ini memang bantuan sudah tidak lagi dan dari Pemprov DKI mengharapkan bahwa dari UNHCR dan IOM bisa langsung menghandle atau bisa dikatakan untuk turut langsung mengambil. Dikarenakan memang dari Pemprov DKI sudah tidak ada lagi anggaran atau dana untuk bisa mengurusi dari para pengungsi ini. Dan ini memang langsung diutarakan oleh Ketua DPRD, Prasetyo Edy, di mana diharapkan UNHCR dan IOM bisa langsung menghandle atau mengambil alih. Khususnya dari tugas Pemprov DKI Jakarta dalam hal menghandle pengungsi. Kalau kita lihat pengungsi ini memang cukup banyak, ada dari Afganistan, Somalia, Sudan, dan beberapa negara lainnya. Dan mereka sendiri memiliki karakteristik cukup berbeda. Sebabnya dari penanganan sendiri, dari petugas yang sempat dulu kami ketemui yang memang menghandle di dalam, mereka mengatakan bahwa karakteristik baik dari sisi emosional atau mungkin dari sisi mereka kebutuhan sangat berbeda. Dan mereka sangat sensitif terhadap dengan adanya bantuan dan mengharapkan adanya bantuan yang seragam. Dan sampai saat ini memang terkait dengan adanya bantuan memang tidak bisa sepenuhnya mereka terima. Nah, dikarenakan bantuan yang datang tidak banyak atau bisa dikatakan tidak sampai 1.100. Dimana merupakan jumlah dari adanya pengungsi yang ada di gedung Kodim S. Kalindris. Diharapkan dengan adanya pembatasan para pengungsi yang sampai 31 Agustus dari UNHCR dan IOM bisa mengambil alih. Dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Apakah tempat tinggal atau mungkin makanan. Dan juga mungkin adanya fasilitasi agar mereka bisa sampai ke negara tujuan. Dimana itu merupakan tujuan dari mereka. Seperti mungkin ada yang ingin ke Australia, ke New Zealand, atau mungkin ke Amerika Serikat. Julita. Ya, Jonah. Kemudian apakah Anda ada mendapatkan tanggapan dari para pengungsi terkait dengan rencana pengosongan gedung ini? Ya, Julita. Banyak dari pertama pengungsi yang menginginkan adanya tambahan waktu antara 2 sampai 3 minggu. Dimana 2 sampai 3 minggu ini dipakai untuk mereka untuk bisa berpikir. Apakah mereka ingin pindah atau mungkin mereka ingin tinggal di satu tempat yang mungkin lebih aman. Terus saja terkait dengan adanya kepindahan ini, mungkin tidak bisa serta-merta langsung dilakukan. Karena mungkin adanya keterbatasan anggaran atau juga mungkin ada keterbatasan bantuan yang diberikan. Tidak hanya dari mungkin warga, tapi juga dari pihak-pihak yang mungkin ingin mereka dapatkan untuk mendapatkan bantuan. Terus saja terkait dengan adanya harapan mereka, mereka sendiri masih menginginkan bahwa masih ingin tinggal sampai bulan September. Atau dikatakan sampai satu bulan. Namun dari PempertiKI Jakarta tidak memberikan sama sekali tambahan waktu. Atau tidak memberikan, bisa dikatakan seperti adanya suatu tenggang waktu agar mereka bisa persiapan. Oleh sebabnya untuk mengatasinya, mereka sampai saat ini harus bisa melaksanakan persiapan. Apakah mungkin mereka harus mengepak barangnya, atau mungkin mereka harus bisa melaksanakan pemindahan barang ke suatu tempat. Dimana ini merupakan sebuah solusi agar mereka sudah tidak tinggal lagi. Namun harapan terbesar dari mereka adalah bahwa UNHCR dan IOM bisa menghandle para fungsi. Sehingga mereka bisa mendapatkan suatu tempat yang aman. Aman tidak hanya bagi anak-anak mereka, tapi juga bagi mereka agar mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dan lebih layak. Julita. Baik, Jona. Terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikian pemirsa Jona Hamonangan dan Jurkamera Berke Marindo melaporkan langsung dari Geduk X, Kodim Kalideres, Jakarta Barat.